Ustaz dirindukan suami saja saya sudah senang Ini sorga rindu kepada ibu Mau ibu? Ini syaratnya empat kata nabi Empat aja syaratnya Satu Aqilis sholat Dirikan sholat Kenapa nabi menghususkan sholat ini kepada kaum perempuan? Karena setelah setelah jari Memang paling banyak perempuan melelaikan sholat Dalam kondisi-kondisi tertentu Apa itu? Satu Pesta pengantin Banyak sekali perempuan gak sholat gara-gara pesta Kok bisa Ustaz? Nih mukanya dikira tembok Coklat, biru, abu-abu, krem Alisnya dicukur Bukan dicukur, dicabut Akhirnya Lebih tebal disini, dari sini Dicukur lagi disini Habis, habis Jangan ketawa, saya seru sini bu Bu Eh Yang sudah tibis alisnya Itu nabi jelaskan Laknat Allah Mereka yang mencabut dan mencukur alisnya Anda usah lihat temanmu Ayo Ini banyak nih Sekarang perempuan banyak, palsu Bulu mata panjang, palsu Bibir merah, palsu Mata biru, palsu Bibir merah, palsu Pipi biru, palsu Pantat, gabus Ayo Kapan lagi kondisi perempuan banyak gak sholat Setelah mikab Ini kan ibu-ibu Nih yang tebal-tebal mikabnya Dengar ini bu Kalau sudah masuk waktu sholat Dia pergi wuduk Tapi karena dia sayang ini bedaknya Maka wuduknya cuma begini Belek-belek Kan dia takut ini Eh, ibu Dengar Kalau ibu pakai mikab tebal Dan ibu wuduk Tidak tersentuh kulit pipinya Tidak sah wuduk Wuduk tidak sah Otomatis tidak sah sholatnya Maka kalau ibu pakai mikab Kasih dulu tisu basah Lepaskan semua 200 ribu, Ustadz Sudah baru wuduk Jadi bagaimana caranya, Ustadz? Supaya kita mikab wuduk Tetap sholat Wuduk dulu, ibu Sudah wuduk Baru mikab Setelah itu Tahan kentut Dia ibu sudah wuduk Kentut Batal Dia bilang Kalau lepas Ustadz Tidak habis Tetap batal Dua Kondisi perempuan Banyanda sholat Apa? Jilbab Yang selalu saya istilahkan Jilbab Sakratil Maut Tadi pagi saya di mana ya Cerama itu Di Bekasi kayaknya Wih ada ibu-ibu Saya sambil cerama dia di depan saya Saya bilang Saya bayangkan bagaimana caranya dia pakai Jilbabnya ya Oh tiga lapis ibu Kuning, biru Dikasih miring lagi Ngapain lagi kok Kasih miring Eh 17 jepitannya Pentulnya 7 Ini pentul yang biasa jadi korban kita laki-laki Dia simpan di kursi Begitu Apa lagi pentul ini? Saya tadi ini Wallah Wallah Tadi saya duduk Ada pentul Masuk sebuah Ibu-ibu lagi nih Sebarkan pentul ini Jangan ketawa Saya serius ini Pasang jilbab Tiga lapis Ada Ada lagi kayak pohon di belakang Bajunya sempit Roknya sempit Dia bilang suaminya Buru-buru Ketinggalan Tunggu sedikit bang Beleng-beleng Apa yang begini? Ibu-ibu Katanya penempuan hijrah Kok jilbabnya masih sempit? Jalannya repot Coba kalau jilbabnya legulo Lari Satu Dua Gara-gara pakaian Saya begitu terharu melihat Ada perempuan toko masyarakat Suaminya pejabat Kaya pula Bangsawan Cantik Ke pesta pengantin Pejabatnya sekedarnya Maka dia akan menjadi contoh teladan Buat ibu-ibu yang lain Begitu dia lewat Semua orang kagum Kaya loh tuh Paling kaya itu dikomplek Iya kak Bajunya sederhana ya Orang cerita baik Ini Pengangguran Ngontrak-ngontrak Rumah kehujanan Banjir pula Kalau pergi pengantin Kaya dia Paling kaya Selesai acara ini ibu Yuk evaluasi jilbabnya Jangan lagi pakai jilbab yang repot Coba kalau ibu pakai jilbab yang segitiga saja Kasih peniti Selesai Makanya istri saya itu Saya kasih tahu Kalau kau lama pakaian Saya mau pergi pengantin Goodbye Repot kami Sudah kau dibelikan mobil Dibelikan bensin Sedangkan sopir Kau suruh lagi kita menunggu Jangan ketawa Serius saya ini ibu Ini ibu-ibu ini Banyak menyiksa suaminya Suaminya sudah Sudah 10 menit lagi Sudah Tunggu pak Kau buru-buru terus ini Salah kita punya benda Gara-gara ibu ini Gara-gara jilbab Satu Tiga Kapan lagi perempuan Banyak ndak sholat Selesai haid Lima hari ndak sholat Kenyamanan lima hari Dia tambah satu hari Bu kata suaminya Biasanya kau ndak sholat Lima hari aja kau haid Ini kau sudah enam hari belum sholat Belum bersih pak Masih ada sedikit-sedikit Kata suaminya Kau bohong ya Apa bohong Saya kasih lihat Kau dikasih lihat silahkan Empat Kondisi apa lagi perempuan Banyak ndak sholat Apa Selesai melahirkan Apa namanya ibu Nifas Nifas Nggak harus empat puluh hari Ada yang bersih lima belas hari Ada yang bersih tiga puluh hari Ada juga empat puluh hari Bahkan ada yang lebih Sampai karena pahamnya salah Nggak paham agama Begitu dia melahirkan Suruh suaminya beli Kau pergi beli Mie bungkus Mie rebus Empat puluh bungkus Satu hari satu Begitu habis Bersih Nggak harus empat puluh hari Kalau ibu bersih tiga puluh hari Bersihnya pada saat itu mulai sholat Ibu misalnya haid atau nifas Jam delapan malam Ibu merasa sudah bersih Kau toilet Rasanya sudah bersih Maka ibu sudah wajib mulai sholat Isha Ibu Saya yakin ibu semua sholat Ya Saya yakin ibu semua sholat Cuma yang jadi masalah Sholatnya tidak bisa husu Padahal Allah sudah jelaskan Kada aflahal mu'minun Beruntunglah orang-orang mu'min Siapa orang mu'min beruntung Alladhinahum fi sholatihim Hasiun Mereka yang husu dalam sholatnya Kita tiga puluh tahun sholat Tapi tetap gosip Kita tiga puluh tahun sholat Tapi tidak bisa lepas dari riba Kita tiga puluh tahun sholat Tapi suka nurhaka sama suami Kok ada apa? Padahal sholat menjelaskan 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 Perbuatan mungkar Kalau memang ibu lakukan sholat Dengan sebaik-baiknya Sayang seribu sayang Ibu sholat Tapi sholat Ngingat duit Allahu Akbar Tadi seratus ribu Beli bensin lima puluh ribu Beli kuota tiga puluh ribu Mana dua puluh ribu ya? Allahu Akbar Di mana aku simpannya? Allah Begitu salamu alaikum Oh di bawah sadel motor Selama dia sholat Ayo Ya ibu Maka kalau begitu ustad Bagaimana supaya bisa husu? Al-Quran menginformasikan Minimal ada tiga cara supaya ibu bisa husu Satu Sempurnakan wudu Terutama kalau musim hujan Utama subuh Dingin Biasa kita tidak sempurna wudu Kapan ini kita wudu tidak sempurna? Pada saat bagaimana? Satu Pada saat membasu rambut Ibu-ibu Karena dari pesta Mau lambut lagi pestanya jam 10 malam Takut rusak rambutnya Maka wudunya cuma begini Ibu lebih betul ibu begini Atau ini cowok Sudah pakai apa namanya itu? Komede Kan rambutnya anak-anak sekarang lain-lain Ada sungainya ibu Ada got-gotnya Jalan kutu Dia sudah kasih model rambutnya Dia takut rusak Maka kalau dia wudu dia cuma begini Bos salah Lebih betul kalian wudu begini Ini rambut Kalau ini jidat Kapan lagi kita banyak wudu? Salah Bukan salah Tidak sunnah Apa? Quran menjelaskan Wudu membasu Dari jari ke siku Tapi apa yang kita praktekkan? Dari siku ke jari Ya toh Apalagi yang banyak kita keliru Membasu kaki Sunnahnya jari-jari tangan Masuk ke jari-jari kaki Lalu lipat ke belakang Tapi apa yang kita praktekkan? Ya Ya Iya Berapa itu jaketmu? Itu setan masuk dari situ Jangan ketawa Saya serius ini Dikasih cara Malah diketawai kita Ya Sempurnakan wudu Yang kedua Pada saat kalian sholat Pakailah pakaian yang indah Maka ibu Kalau bukan pegawai negeri Yang tiap hari ke kantor Cuma di rumah Begitu mau sholat Ganti pakaian Yang jadi masalah itu juga Kita pakai pergi mencuci Dipakai masuk toilet Pergi ke pasar Pakai tidur ngiler Pakai lagi menghadap kepada Allah Maka ibu Kalau mau sholat Pakai pakaian yang indah Itu perintah Quran Surah Ad-Jum'a Kalau perlu sunnah Pakai parfum Nggak punya parfum Pakai Pengharun setrika Apa namanya ibu Nah iya itu Pakai Dan yang ketiga Cara bisa husuk Bayangkan kalau itu sholat Adalah sholat kita yang terakhir Tapi menurut ulama Bagaimana cara Supaya bisa husuk Satu Ketika sholat Jangan terlalu banyak gerak Biasanya kita sholatkan Banyak sekali gerakannya Allahu Akbar Ibu ketawa membayangkan diri sendiri Sholat Allahu Akbar Mau di silent dia pakai Allah Nah selesai acara ini Yuk koreksi sholatnya Sudah sesuai enggak yang diajarkan nabi Yang kedua Yang diajarkan ulama Jangan banyak gerak Apa lagi Usahakan yang ibu baca Paham Salah satu bacaan yang wajib Dibaca ketika sholat Al-Fatihah Ada yang hafal Al-Fatihah dengan terjemahannya Ada Saya kasih hadiah Ayo ibu Siapa Siapa yang hafal Saya kasih hadiah Ayo Mana Eh hadiah Ayo cepat Ayo Mana Ayo Sini 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 Cepat Mana Ayo Ayo Adiah Dua lembar Mana Cepat datang Ayo Ayo Hadiah Uh mati kita Ayo Ayo Manjut Semua dapat hadiah Mana Mana Ari untung Untung Tidak beruntung Saya malam ini Ayo Ayo Ya disitu aja bu Ya Al-Fatihah dengan terjemahan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Iyaka da'bud wa iyaka nasta'in Hanya kepada Allah kami membah Dan kepada Allah kami mohon berkolong Ihdina sirat al-mustaqim Tunjuklah kami jalanan lurus Sirat al-lazina an'amta alayhim Yaitu jalanan yang kau berikan Gairil batubi alayhim walakta'lim Bukan jalanan lurus yang burukai Dan bukan pula jalanan Allah Masya Allah Takbir Bu, bu Kalau ibu sholat lima waktu setiap baca fatihah seperti ini Apa alasan Allah menolak doanya ibu? Cuma kita sholat Alhamdulillah Eh baca kalender Persatuan Guru Republik Indonesia Eh, ini bu Ibu ini uang barakah Terima kasih Yang lain mana yang tadi? Yang berdiri? Karena jawabannya sudah betul tetap dapat hadiah Mana lagi? Mana lagi ibu? Cepat Mana lagi yang dari sana tadi? Cepat Ini uang ustaz Beda uang kapolres Apalagi tadi yang pertama? Pahami apa yang kita baca Surah pendeknya Kalau tidak bisa pahami perayatnya Paling tidak kesimpulan ayat itu Kesimpulan surah itu Ibu baca Apa kesimpulan ayat itu? Perintah mengesahkan Allah Tidak ada Tuhan selain Allah Itu saja kita bayangkan Tapi kita kan baca fatihah yang kita pikirkan Bismillahirrahmanirrahim Lewat kuci Tidak tertutup pula Mati Habisikan Akhirnya apa? Kul'a'udzubirabin Nas Malikin Nas Ilahin Hush Yuk Berikutnya Sholat jangan banyak gerak Dua Baca yang kita baca Pahami Yang ketiga Supaya bisa husuk Mata jangan seperti mata pencuri Allahu akbar Oh tidak seragam bajunya itu Lewat lagi Nah Maka Bagaimana sunnahnya Waktu habis Maka sunnahnya Mata kita Menuju Apa yang kita mau sujuti Allahu akbar Lihat ini Ya Ibu Bisa? Berikutnya Jangan terlalu banyak gerak Kalau safi Maksimal tiga Tiga kali Satu Dua Satu Mau dirindukan sorga Dirikan sholat Yang kedua Wasyamu Ramadan Berpuasalah di bulan suci Ramadan Saya yakin Ibu semua puasa Ramadan Nah Maka karena waktu terbatas Yang ketiga Menjaga harga diri Bagaimana cara perempuan Menjaga harga diri Tolong berpakaian yang islami Mana pakaian yang islami Bukan sekedar tutup kaurat Yang kedua Jangan mempertontonkan Lekuk-lekuk tubuh Banyak perempuan sekarang Pakai jilbab Tapi sempit Kalian menyiksa kami laki-laki Kalau ibu pakaian Sempit Sama kan Apa bedanya Sama lekuk-lekuknya Apalagi ibu pake coklat Sama kulit itu Kami laki-laki yang tersiksa Dilihat Dosa Tidak dilihat Bermagus Maka ibu Tolong berpakaian yang islami Jangan mempertontonkan Lekuk-lekuk tubuh Yang ketiga Cara menjaga harga diri Seorang perempuan Jangan pernah keluar rumah Tanpa izin suami Pak Saya mau pergi pengajian Pengajiannya baik Tapi pasca Setelah pengajiannya salah Sudah pengajian Suaminya belum pulang Whatsapp di grup Yuk ketemu di PI Pergilah ke Plaza Indonesia Sudah itu Suami kita kan belum pulang Lanjut nonton deh Nonton lagi Sampai sore Padahal isinya pengajian satu jam Ibu pengajian baik Tapi karena mengkhianati Perjanjian pergi pengajian Akhirnya ibu lebih banyak dosanya Daripada pengajiannya Dan yang keempat Wanita yang dirindukan sorga adalah Menaati perintah suami Ini agak berat Satu dua tiga gampang Tapi ini yang perintah suami Yang sulit Bu mau masuk sorga Mau masuk sorga Taati perintah suami Bu mau tau Ada empat perempuan menjadi Penghuni api neraka Empat perempuan Jenis perempuan penghuni api neraka Siapa mereka Satu Mereka yang suka maki-maki suaminya Dengar ini ibu Ibu marah Boleh Marah sama suami Manusiawi Bang Nggak kusangka kau begini bang Kutinggalkan orang tua di Jawa Saya datang ke Jakarta ini Ngikut sama kamu bang Kau tega-teganya Kau sembunyikan duitmu Boleh marah seperti itu Tapi yang tidak boleh maki-maki suami Memang kau goblok Sama aja opaku Tau begini cilaka kau Ah ibu masuk neraka Yang ketawa Saya serius Marah sama suami Boleh Tapi tidak boleh Maki-maki Sampai meninggal Melibatkan orang tuanya Memang kau goblok Suami macam apa Kamu Sudah gendut Malas Kuat makan Sama aja Bapakmu Pulang kampung Kau goblok Eh ibu biar sholat Penghuni api neraka Kalau ibu marah Sama suami Marah sambil berdoa Saya tidak sangka kau begitu bang Saya doakan kau menjadi Penghuni surga Saya doakan kau menjadi Lebih soleh Ya Allah Perbaiki suamiku Tidak ku sangka dia begini Tapi dialah jodohku ya Allah Jangan pisahkan aku dengannya Boleh marah seperti itu Ini marah-marah Sampai maki-maki Sampai ada kawan saya cerita ibu Istrinya marah-marah Mati akal sudah di suaminya Di bujunya Tidak mau berhenti marah Akhirnya apa Dia buka bajunya suaminya Karena suaminya besar perutnya Lalu dia buka Dia kasih angkat Boleh bapak-bapak coba itu Kalau sui istri ini Tidak mau berhenti marah Bapak buka baju Baca buketek di depannya Kalau dia masih marah Berarti istri kita lagi kesurupan Ibu ya Nah ibu Masih ingat Wanita dirindukan sorga Satu Satu Solat Saya sudah solat ustad Tambah solat-solat sunnah Mulai besok Jangan pernah tinggalkan satu hari Tanpa solat dua Solat dua Ibu minta kepada Allah Supaya dunia hidup lebih baik Maghrib masuk Solat saya maghrib Ibu tambah lagi dengan solat taubat 6 rakaat Tengah malam Tidak bisa tidur Ibu lanjutkan dengan solat hajat Nih Adik-adik nih Yang cewek-cewek Ahad Masih ada yang jomblo pisah bilillah Mana-mana-mana Silahkan daftar sama saya Saya panitianya Banyak jomblo-jomblo pisah bilillah disini Ya Berikutnya Sudah solat Apa lagi? Apa? Puasa Ramadan Sudah Ramadan Tingkatkan dengan apa? Senin Kamis Ibu-ibu yang mau menurunkan berat badan Coba amalkan Senin Kamis Lagi puasa ustad Terbiasa sarapan Jam delapan Jam delapan Makan Apa itu? Bubur Begitu habis satu mangkuk Eh Saya puasa Lanjutkan Boleh Karena Ibu lupa Tengah hari terbiasa makan siang Makan lagi Eh Saya lupa Eh lanjut Tetap Benar tetap sah Siang-siang ada tetangga bawa lagi kue Saya puasa Lanjut Itu rejeki Benar Yang penting Betul-betul Ibu lupa Jangan pura-pura lupa Sudah masuk satu Ah Pura-pura aja Allah tahu Puasa Yang berikutnya Jaga harga diri Berpakaianlah yang baik Seorang wanita Berpakaiannya jangan terlalu menarik Ya Dan yang keempat Pak Ata Ati Perintah Suami Istri yang soleha itu Satu Menenangkan hati suami ketika ada di rumah Jadi kalau suami tidak betah di rumah Ciri-ciri Ibu gagal menjadi istri Bagaimana suami mau tenang di rumah Ibu selalu periksa HP-nya Ibu-ibu Ibu Kalau suami pulang Assalamualaikum sayangku Apa Ibu tanya Dari mana Pak Mestinya bukan dari mana Pak Mau makan apa Coba Kan enak perasaan kita Pulang Sayangku Bila kamu Di sisiku Hati rasa Syahdu Oh tenang perasaan suami Masuk dapur marah-marah Karena berhentakan dapur Ibu peluk lagi sambil menyanyi Insapla Wahai manusia Tenang perasaan Ini pulang suaminya Lagunya apa Yo 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 Kesurupan Putar ke kiri Apa bilim-bilim Anenak kita lagunya Suami kita lagi bermasalah nih Rugi Nggak usah dimarah-marai Memang kau goblok Bisnis keliru Ngojek dicuri motornya Nggak ada yang Pak kau tahu Jangan begitu Coba kalau suami gagal berbisnis Ibu duduk-duduk di sampingnya Sambil menyanyi Mungkin Tuhan Mungkin Tuhan mulai bosan Bersahabat Bersahabat dengan kita Tuhan mulai berbisnis Tapi yang ditanya Nabi jelaskan Nabi jelaskan Tadahulul jelaskan Silakan masuk sorga ibu Dari pintu mana yang ibu mau Enak kan Nah ibu bapak saudara Tuhan mulai berbisnis Tuhan mulai berbisnis Tuhan mulai berbisnis